selamat pagi shalom baik terima kasih untuk BPNJ dan juga dan juga teman-teman panitir yang sudah berkesempatan hadir pada saat-hari ini untuk kita melakukan dan mendengarkan latihan kebumpinan tingkat dasar di Pemuda BKF Jemaah Pemada pada saat ini dan untuk memulai seluruh kebijakan kita pada saat ini kita akan masuk ke dalam doa dan kami mohon kesedihan dari Kak Fikaris Kepro untuk memimpin kita dalam doa kebukaan baik-baik kita berdoa kita berdoa ya Allah berhentungkan dan berkumpul dan berkumpul Allah sebuah penyelamat yang memberikan kasih setia bagi kami semua terima kasih ya Tuhan atas tuntunan penyoktaanmu kami boleh tiba dalam bersyukur yang membuat kita berdoa latihan kebumpinan pada saat ini kami ini dibimbing oleh Tuhan dan ajarkanlah kami untuk mampu membimbing diri kami saat ini ya Tuhan kami akan menjadi pemerintah Tuhan memberikan hati kepada kakakmu di pemerintah sana jika kami menjadi peribadi yang mampu melakukan apa yang menjadi ini bahkan siap menerapai dalam kehidupan kami bagi hamba kami juga mempercayakan untuk menyampaikan masyidnya Tuhan berikan Tuhan ini membuat kekuatan kesehatan sehingga apa yang disampaikan sebentar benar-benar untuk berkembara dibikin diri nama Tuhan dibikin pula moderator yang akan mematuhkan acara kelihatan jolah Tuhan Tuhan menyertai dan memperkati teman-teman kami yang bersifat hadir oleh Tuhan yang dalam berjalanan tutupi serta yang mereka sehingga mereka boleh dibuat sebagai selamat bagi mereka yang berkelangan tukar oleh menutupi tuhan mereka sehingga kelangan tidak memindah di situasi di mana mereka tidak hadir dalam hal yang berharga seperti ini inilah permohonan kami ya Tuhan di dalam nama Yusuf kami berdoa kepada Allah Amin Baik terima kasih terima kasih terima kasih yang telah membantu kita dalam doa kemukaan baik teman-teman kita akan langsung saja pada pendiri latihan kebunyak tingkat dasar dan sebentar kita akan melakukan diskusi dan untuk tempat yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Injil atau FNJ untuk menyampaikan dengan waktu yang dekat di peserta selamat pagi dan selam selam ada semangat kebunyak untuk itu kita bersama-sama ikuti di dalam kita pada hari ini pada hari ini kita akan melakukan latihan mempunyak dasar untuk kawan atau remaja BDS yang pertama-tama perlu kita lihat tentang kepemimpinan Kristen versus dengan kepemimpinan sekuler atau kepemimpinan kepemimpinan yang umum yang ada di dua kelejaan yang pertama-tama kita lihat latar belakang latar belakang yaitu remaja atau muda bukan hanya masa depan kelejaan tetapi merupakan masa tinggi gereja harapan gereja bagi kaum muda juga soal mati atau ketetan kita begini dalam masa sekarang ini berkejaran karena ada anggapan yang menekatkan tentang roda muda itu masa depan gereja itu itu pemikiran kita masa depan keluarga masa depan masyarakat tetapi sesungguhnya dulu dalam masa kini kan masyarakat kenyataan dapet itu kecelanaan gereja khususnya di jamaat kematian kita lihat bahwa pemerintah itu sudah berterami dan bertakistasi di dalam organisasi ada paling pengurus dilibatkan pemuda ada paling dia dilibatkan pemuda dan masih banyak kini yang dilibatkan pemuda dan yang sangat kenyataan sekarang untuk sekarang ini pengguna diberi dulu diberi kesempatan untuk ada bersama-sama memimpin ada yang punya pandi yang kita lakukan sampai saat ini diseponsori oleh mereka itulah jadi ketika kami BPMJ melihat bahwa ini sudah ada maka kami merasa penting untuk kita meraksanakan pelakunya dalam hal ini kita meraksanakan pelakunya tidaklah berarti kami beranggapan bahwa bapak mama atau adik-adik saudara yang melihat pemimpinan itu mereka tidak tahu sama sekali atau tidak ada dasar karena sebelum kita ada disini kita juga mempunyai pengalaman-pengalaman di tempat yang lagi memimpin dan menjadi pemimpin tetapi khususnya kepada pemuda pemimpinan agar pemuda seperti mas remaja pemata kejahit panas datang melakukan kubus kepimpinan jadi pun yang tidak biasa kita tetapi menghasilkan kepimpinan kristal yang berasal dari masing-masing dan hari ini kita akan ikuti saudara-saudara dengan kepimpinan kristal perbedaannya dengan kepimpinan sekuler atau kepimpinan yang umum yang ada di luar sana saudara-saudara kita akan ikuti secara bersama-sama namun di dalam hal ini juga ada masalah dan pantang yang dihadapi oleh gereja khususnya kita sebagai pemuda dan remaja perbedaan yang dihadapi oleh pemuda dan remaja pada saat ini disini yang pertama-tama adalah kristusnya kepimpinan yang menjadi perhutang apa-apa seperti menjadi pemimpin itu bisa jadi sama saja bisa jadi tetapi hal yang di luar disini ini kepelagama untuk menjadi contoh dan kehadapan bagi orang yang sunyi dan ini yang kita akan belajar bersama-sama yang berikut juga permasalahan yang ada ada di kuatiran dari gereja bahkan ada di kuatiran dari pejabat-pejabat gereja ini kedepannya bagaimana banyak eseket pelewana ini bagi kaum muda untuk mewariskan lagi kepada mereka jadi untuk hal itu mereka perlu mempersiapkan kalau kita memperlukan IBD sehingga ketika terbatas kalau sudah habis masuk kemimpinan yang satu orang jadi sudah cukup sampai disini tetapi akan yang melanjutkan untuk memimpinan IBD yang berikut kelihatan yang terjadi permasalahan juga akan begitu banyak tidak pemuda memang pemuda ini sangat melimpa pemuda dan teman tetapi yang menjadikan masalahan adalah sedikit yang kita memberi diri untuk kita berpartisipasi di kegiatan dari gereja sedikit kenapa sedikit kita berpartisipasi di gereja karena kita tak perlu menguras menghabiskan waktu kita kepada pilihan-pilihan lain adab istiadab perkan kita bekerja di sawah di ladang fokus pikiran tenaga yang kita lebih bergantung dan sangat dan kalau kita memberitir bukan saja di kegiatan begini di gereja hari minggu begitu kita ditangkan kegiatan itu sangat minum atau sangat sangat itu masalah yang terjadi waktu itu yang lain itu ada surah yang menyatakan bahwa gereja terbatas yang disediakan oleh gereja kita berpikir bahwa gereja ini tidak ada peluang tidak ada hukum untuk kita bisa belajar untuk kita bisa kembang yang kita punya kemampuan yang ada pada bila kita masalah dan bahwa gereja ini tidak berkembang sesuai dengan zaman ya dikatakan tidak itu sehingga ada pemikiran pemikiran lain terlebih kita ke gereja terus berjumpa protestan itu kadang-kadang dibilang gereja-gereja tidak berhidup protesan itu gereja tidak ada loh karena keadaannya sepertinya diam-diam tidak ada cura-cura dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain mereka tidak ada semangat di situ pada suara-suara yang membuat mereka meninggal untuk bisa terlibat dalam kegiatan sehingga pada akhir dia penuh dan merasa bahwa tidak ada penuh di sana tidak ada kesempatan di sana maka cari cari selamat dengan bagian lain kita juga mampu lebih sekarang dengan pergelangan jawa ini kalau ada sesuatu yang tidak tahu sesuatu yang tidak belum bisa yang bersam bukan yang dikir langsung ya sekarang pergelangan tapi tanya dikugai ya tanya dikugai jadi kita diam-diri dan kita akan melibatkan diri dalam kesempatan seperti yang terjadi pada masalahan yang itu yang perlu kita tanggapi dan pada hari ini itu juga ada kehidupan yang tahu yang tidak akan menjadi yang berikut yang ada dari pelatihan hari kita ini hari ini kita punya tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran pelatihan yang kita lakukan pada hari ini yaitu dikelangan remaja dan remaja supaya remaja pemuda pemaham 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 itu memiliki pemahaman tentang arti dan makna kegepinal dalam gereja maupun organisasi di dua gereja kita akan membantu pemahaman bersama-sama kita lihat bersama-sama yang kedua remaja pemuda pemaham 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 untuk menerapkan model kegepinal kristen kegepinal kegepinal kristen ini juga yang sangat penting dalam kegepinal kristen bagaimana kita mempunyai kemaulah mempunyai berani tidak hanya berani tetapi sama ditekankan kepemimpinan itu harus berdasarkan kepemimpinan kristen tidak berdasarkan sukanya kita maunya kita tetapi kita sembahali kepada kepemimpinan yang itu kita lakukan di dalam intipan kita setiap kita menjadari bahwa memiliki cara kemimpin kristen dari kemimpinan kepada mereka jadi terus kita akan berdasarkan bahwa imun mimpi ini akan anggur kemimpinan jadi kita lakukan itu berdasarkan apa maut dan kehendak dan berkondisi disini ada berikut isu yang sumber ganteng dan tipe ini tentang siapa kemimpinan siapa itu merah yang remaja ini disini terima tipe ibu bahwa tentang siapa kemimpinan bermaja ini bukan satu yang ha sepenuhnya hal sepenuhnya tetapi ada berat kemimpinan tentang pemuda dan remaja berdasarkan hasil berkenuan berdasarkan hasil digerak 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 secara mas mahal maupun secara mas mahal dan sesuai dengan undang-undang yang bernak pandangan itu berbeda berbeda tentang siapa itu ada yang bilang pemuda itu umur dari 16 sampai 20 ada yang bilang 16 sampai 25 ada yang bilang 16 sampai 40 itu dia beragam ragam tentang siapakah pemuda dan remaja itu dan paham ada yang bilang pemuda itu mereka yang belum menikah sampai begitu dan paham ada yang menyatakan bahwa pemuda itu tidak dilihat di usia tetapi yang disebut remaja pemuda adalah mereka yang berjiwa muda yang berjiwa muda seperti apa adri walaupun sudah orang tua tetapi masih punya jiwa muda dan mau bersama-sama dengan pemuda dan pemuda itu seperti itu yang lain dari banyak pemahaman atau berada yang pemahaman saudara-saudara muda juga dapat ditandang ketika itu dia bisa mengambil keputusan sendiri kalau sudah bisa berpikir sendiri mengambil keputusan sendiri dia sudah bisa melakukan sesuatu ini nah dalam hal ini tidak berarti bahwa mereka itu sudah terlalu luar biasa tetapi masih mempunyai sifat-sifat ketergantungan juga masih menutup batuk dorongan dari penentuan yang lain sehingga dalam menentapi kemasalahan itu dia punya akan dipanggung bukan anda punya diri tetapi pada malah membangun membangun masuk membangun tanggung jawab yang diberikan kepada dia itu tentang secara dan di gereja untuk di gereja di berpanggal lapisan masyarakat pemuda dan pemuda dan pemuda itu mempunyai tempat yang khusus pemuda karena kita kenal dan dikatakan bahwa pemuda itu adalah masa depan daripada pemuda itu adalah masa depan keluar masa depan daripada masyarakat dia mempunyai tempat yang khusus di dalam hidup bermasyarakat atau hidup berkeluar jadi perlu dipersiap khusus tapi perlu dipersiap dan pemuda sendiri itu perlu mempersiap kendini kalau dia akan menghadapi masa depan yang menjadi yang tutus dan selain dari tadi yang kita sudah ikuti bersama yang kita ikuti dengan definisi atau pemuda itu disini sesuai dengan begini yang beruntung pada hasil konsultasi nasional maka diperoleh bahkan bersama bahwa pemuda dan lain lain adalah mereka yang dalam pembangunan kepribadian mengembangkan pengetahuan dan hidup resmi itu mereka yang masih punya kesetamatan untuk mengendurkan apa yang dia punya untuk mengikuti perkembangan yang ada itu berbeda dalam pinjauan sosial anggota masyarakat yang berjiwa muda disebut berbeda berjumpul di berjumpul di berjumpul di berjumpul di berjumpul di berjumpul di yang secara iman membutuhkan pelayanan khusus untuk menuju kepada iman yang berkannya penjauan Kita lihat siapa panggilan, habis ini si remaja dan penurut, sekarang kita langsung dalam kepemimpinan, agar itu kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini, itunya sudah berjalan dari waktu-waktu, dari sejarah, dan habis ini jangka kami menunjuk pada awal majlis 18. Kita akan melihat beberapa keertian dengan kepemimpinan. Yang pertama-tama kepemimpinan adalah pengaruh antarperibad dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah pengaruh antarperibad, bisa mengenai pengaruh orang lain dalam komunikasi untuk mencapai hal-hal. Bisa mengenai pengaruh orang lain untuk mencapai tujuan. Yang berikut bagi kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan. Memimpin pelaksanaan aktivitas. Kegiatan yang ada dapat ditandun, dipimpin, dikoordinir, dikontrol. Seperti sekarang ini ada pembunuhan paniknya, mereka bergerak dalam aktivitas dalam kegiatan yang ada. Itu ada sebuah kepemimpinan yang terjadi dalam kehidupan kemodal. Yang berikut tadi, kepemimpinan adalah satu proses yang mempeneruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai kegiatan. Itu yang diambil dengan ketiga tadi, mempunyai pengaruh. Untuk mempengaruhi orang lain, dan tentu dapat mempengaruhi kelompok-kelompok yang lain. Itu ada kemampuan yang ada pada dia punya diri. Yang berikut tadi, kemampuan sendiri atau teknik untuk mempengaruhi sebuah kelompok atau orang yang diikuti yang menaati akan segala keinginan. Di sini juga sudah kemampuan untuk mengembangkan apa yang ada pada dirinya, apa yang pada dirinya, yang pada dirinya, yang pada dirinya, yang pada dirinya, yang pada dirinya orang lain bisa ikuti. Saya punya, saya punya seperti ini, orang lain bisa ikuti. Dia punya caranya, tindaknya seperti ini. Dan dia dapat diikuti oleh orang lain. Dan itu simpatnya positif. Yang terputar dalam suatu proses yang memberi aktivitas, pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemampuan untuk memimpin dan mencapai. Dan semuanya kemampuan, pada ujung-ujung, pada akhirnya, kita memimpin ada kata, kutuannya ingin dicatai. Tergantung kita mengelola kemampuan, kita itu dalam kita memandu. Sibu organisasi atau agar bentuk imugian. Dan di atas tadi ada hal yang begini, sepedukinian yang menggambarkan asumsi bahwa kemampuan berhubungan dengan proses mempengaruhi orang baik hidup maupun masyarakat. Bisa mempengaruhi ujung simpunya, bisa mempengaruhi orang. Kalau seorang demikin, bisa mempengaruhi masyarakat, bisa mempengaruhi kelompok-kelompok, bukan apa. Dalam tas ini, dengan sengaja mempengaruhi dari orang ke orang lain, dengan suasana aktivitasnya, dan berpengaruhi dalam kelompok atau organisasi. Dan Maxwell mengatakan bahwa inti kepengimpinan itu mempengaruhi atau menjahat. Menjahat. Intinya itu, tiba-tiba mempengaruhi dan mendapatkan keinginan. Kalau kita jadi penipin, tidak bisa menjahatkan orang dan orang tidak bisa mengikuti kita, berarti ada satu dikegaraan yang terjadi dalam masa keinginan. Jadi, bisa mempengaruhi orang dan orang yang dapat mengikuti apa yang kita sampai dan apa yang akan menjadi anak-anak pada organisasi. Lebih khusus lagi, kita akan melihat arti kepimpinan Kristen itu sendiri. Tadi itu secara uner atau secara sekolah ya. Kepimpinan secara Kristen. Pribadi yang memiliki perpaduan antara sifat-sifat alamia dan sifat-sifat spiritualitas. Ini keinginan Kristen adalah pribadi yang memiliki perpaduan antara sifat-sifat alamia dan sifat-sifat spiritualitas. Dalam hal ini, sifat-sifat alamia yaitu mencapai efektivitas yang benar dan tinggi, dapat dipakai untuk melayani dalam hal ini. Dalam hal ini, sifat-sifat alamia, pribadi atau saya sendiri ada kemaruan. Ada dorongan, benar datang dari dalam lain, tetapi dari diri sendiri saya itu ada kemaruan untuk mau memilihkan anak, untuk mau melakukan siswa. Sedangkan sifat-sifat spiritualitas, kristian yang menyebabkan dia sanggup memenuhi orang-orang yang dipimpinnya untuk melihat hati dan memilihkan anak. Tadi kalau yang pertama itu, dia punya kemaru sendiri untuk memelakku siswa. Yang berikut lagi secara spirit itu dia bisa mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain untuk bisa terlibat atau ada dalam organisasi atau kelompok yang ada di tingkat-tingkat pelayanan yang dia lakukan. Seperti pengaruhi yang bukan dari kemerdekadian dan kemerdekadian dirinya sendiri, tetapi dari kemerdekadian yang diperbaloi oleh roh kudus dan karna. Alumia yang dikandungkan roh kudus. Dalam hal ini kita menegar akan beda dengan dirinya sendiri. Karena tidak sebatas kemampuan yang ada, kemerdekadian yang ada, yang kita akan bertarungan di dalam kita melakukan sesuatu dan menegaruhi orang lain. Tetapi dengan penting, kita jepangkan roh kudus yang akan bekerja, yang akan memberi pengertian yang kemerdekadian kepada kita. Sehingga ini pun berbeda. Sehingga pada angin yang kita dapat melakukan, ibu-ibu pimpinan kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau tidak kita, tidak memberikan kita tugas dan pandang jauh. Yang berikut adalah disini tentang model atau gaya kemimpinan sekuler dan keseluruhan. Pengertian tentang arti dan angin dan kemimpinan sangat penting bagi seorang pemimpin. Sebab sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kemimpinan yang diperkirkan seseorang pemimpin akan diwarnai oleh pemahaman internal tentang arti kemimpinan hidupnya sendiri. Ini gaya kemimpinan. Gaya kemimpinan itu tentu seorang pemimpin harus tahu dia arti kemimpinan itu ada. Dan yang pertama-tama itu harus terakhir dan lahir dari diri kita sendiri dan dari diri kita sendiri. Kalau memang kekuatan orang lain yang penting. Tetapi yang paling penting adalah dia harus lahir dari diri kita sendiri. Dari praktik kita sendiri. Sehingga kalau itu sudah lahir dari diri kita sendiri, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan penuh, 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 penuh. Nah ini kalau kita didorong atau kita disuruh, kalau kita menantikan apa-apa lain, dia akan lain. Dia tidak akan rileks kita lakukan. Tapi kalau dia mengulai dari diri kita, dan ada maafkan dalam diri kita, dorongan dari diri kita sendiri. Sekarang sesuatu kita akan melakukan itu. Rileks, biasa, dan kita akan lakukan secara penuh, kita akan dipanggung jawab. Berarti kita menjadi pemimpin, itu tidak hanya menjadi pemimpin, itu tidak hanya menjadi pemimpin, itu tidak hanya menjadi pemimpin. Itu kita akan mengalami, memang, jika kita menjadi pemimpin, itu adalah pemimpin. Misalnya kita akan berpikir bahwa harus tanggung jawab yang diperasaan. Berarti tanggung jawab ini, Tuhan kasih melalui sesama manusia, itu harus tetap penuhkan di dalam diri kita. Masa-masa sih, dapat angin yang akan melalui dalam perjalanan masa pemimpinan, kita masa-masa. Jika namanya pemimpinan sekeliling yang dihayati, maka sedalipun ia dikenal sebagai pemimpin kristen, akan tetap sesungguhnya praktik pemimpinan, bukan pemimpinan kristen. Dan selanjutnya, sepanjangnya, jika ia mengayangi dan melalui pemimpinan yang kristian, perlahan dasar perspektif alita, maka barulah pemimpinan layar di sekeliling. Seseorang yang dikatakan bahwa dia adalah pemimpin kemampuan, pemimpin kristen, kalau dia berlataskan dengan diri maupun. Itu yang paling penting. Sehingga pemimpinan yang berlataskan kepada diri maupun tidak saja di kalangan ketika ada diberi panggara itu. Tetapi ketika dia ada di luar sana, di memimpin di luar sana, karena dia, saya adalah orang Kristus, saya adalah orang Kristus. Saya harus mempraktikkan apa yang menjadi diri-jari diri, silap kemula, ada kemampuan, pemimpin kecari. Walaupun, iya, apa, berlataskan atau tidak berlataskan. Di sini ada, apa itu model pemimpinan? Tadi saya bilang, ini sudah berikutin, sekarang apa itu model pemimpinan? Di sini kita akan menggunakan mana jurnanya, pada umumnya dikenal ada 3 model pemimpinan. Ada beberapa, ada 3 model pemimpinan. Pada umumnya dikenal ada 3 model pemimpinan ini, sehingga kita lihat pada diri para mikir dalam praktisian hari, dalam menemani-menemani kantor atau bersama. Sementara seseorang yang mimpin itu di organisasi, di kantor, atau bersama, saya tidak akan di organisasi. Masing-masing ada yang mempunyai warna yang tersedih, ada yang timbul, karena ada sesuatu. Ada juga yang timbul sangat erat umumnya dengan sifat, atau karakter, dan seseorang yang sendiri, dan ada yang timbul, dan makasih, dan berbeda. Seseorang yang jadi pemimpinan, yang pertama-tama juga, Tuhan yang menangkan, sambil memimpin. Sehingga kadang-kadang, kalau seperti di mana ini menjadi jemaahnya, siapa sih yang mimpi, atau juga tidak, ketika jadi gembun atau bermakadar, misalnya nanti mau jadi jemaah atau anak, bahkan orang akan menghidap, supaya jangan jadi menjadi jemaah, terakhirnya, dia jadi menjadi jemaah. Yang berikut lagi, disini kita akan bilang dari kemimpinan masing-masing jemaah tadi, yang tiba itu, kepemimpinan yang pertama, kepemimpinan karisma. Kepemimpinan yang berasal dari anak-anak yang pertama. Yang berasal dari Tuhan, yang mahasiswa mempunyai kemampuan luar biasa, yang mahasiswa mempunyai kemampuan luar biasa, dan adanya keperbarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada penindian. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang pilih, pasti di sini. Tuhan akan memberikan biar biasa, sehingga dia mampu untuk meraksanakan tubas dan bagianmu, seperti yang akan kita jemaah. Yang berikut lagi, pemimpin transaksional. Pemimpinan untuk menyedarkan kemampuan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Ini yang transaksional. Ada di sini, maksudnya ada kembali-kembali. Yang terjarah di situ, pemimpin menggunakan kekuasaan untuk mengaruhi kekuasaan. Untuk mencapai kekuasaan, dia pakai kekuasaan untuk bisa mencapai kekuasaan. Yang berikut lagi, mengelera kawangan dengan memberikan hadiah dan hukuman. Untuk mencapai kekuasaan, dia akan memakai caranya dengan memberikan hadiah. Kepada di bawah aksi, supaya dia berkasih. Atau juga dia bisa memberikan kekuasaan. Kalau tidak begini, begini. Dia mau supaya di bawah itu belum bisa berkasih. Caranya. Yang berikut lagi, bisa. Biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawah. Bisa bahwa komunikasi. Bahwa kepercayaan. Antara saya dan bawah. Kalau saya kekuasaan, saya kekuasaan. 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 Itu ada di dalam. Itu untuk bisa mencapai. Itu namanya kebimpinan. Sedangkan kebimpinan yang diberikan adalah transformasional. Modal kebimpinan yang diberikan dan diberikan organisasi dan lain-lain. Dan ini kebimpinan yang akan langsung berlangsung. Sampai sekarang ini, masih ada tentang kebimpinan transformasional. Pertama, kebimpinan yang kita kakui. Kebimpinan yang kita kakui. Maksudnya, kebimpinan yang kita kakui itu seperti ini. Kalau sekarang, kamu ada kebimpinan. Jangan begitu. Ini adalah seperti ini. Kita kakui dengan yang lain. Tidak ada perubahan. Sementara kita akan berjalan maju. Maju. Bahwa kita akan terus diberikan apa dengan perkembangan zaman. Tidak ada yang kita ikut zaman. Tidak ada yang kita ikut zaman. Nah ini, maksudnya kebimpinan yang beruntung. Yang kita kakui, diikuti dengan perkembangan. Yang ada yang tidak akan ikut juga. Perkembangan yang ada tidak mudah. Dulu kita langsung ikut ikut. Pasti dengan hikmat yang ada pada kita. Atau perkembangan ini dia mengunjungkan, dia baik. Atau dia benar. Dan kita berkembangan. Itu yang ketiga. Dan juga tiga-tiga. Kita tidak akan. Buku kalau kita. Kita lihat begini. Kita hanya umum-umum. Sekarang ini, ada begini. Sudah maju. Sudah ada perubahan yang terjadi. Tinggal kita mengikuti. Dan akhirnya kita berubah bagaimana. Di sini kita akan melihat tentang pandangan kita tentang kebimpinan. Jadi kita merujuk. Bagaimana pandangan kita. Maka kebimpinan dalam lensa. Si Alkitab. Bukan berarti seseorang disebut penyimpi. Karena ia seorang Kristen. Atau melibatkan diri dalam perayama. Penyimpi Kristen berarti penyimpi. Yang mengenal Allah secara pribadi. Dalam Kristus. Dan penyimpi secara kristian. Maksudnya di sini adalah. Ketika seorang dikatakan pemimpin dalam perayama ini. Tidak saja ketika orang ini berlibatkan diri dalam perayama. Ketika ibu dia sebagai orang Kristen. Nanti orang Kristen. Dia sudah berperayama selama ini. Tetapi yang paling penting diperhatikan di sini adalah. Pemimpin yang mengenal Allah secara pribadi. Pemimpin yang mengenal Allah secara pribadi. Karena sumber. Fokus ke pemimpin yang kita lakukan adalah. Kepada itu. Jadi. Seorang pemimpin itu. Tentu dia harus. Tahu. Tujuan ke pemimpin. Apa yang menjadi sasaran. Apa yang menjadi sasaran. Pribadi yang memiliki perbagian. Antara sifat-sifat alamia. Dan sifat-sifat spiritual kristian. Saya katakan di awal tadi. Sifat-sifat alamia. Seperti apa. Yaitu. Orang lain. Untuk melakukan sesuatu. Untuk mencapai. Dalam hal ini. Saya katakan tadi. Kembali kepada pemimpin kristian. Yang tentu yang saya katakan sudah diangkat tadi. Atau sudah diangkat tadi. Pemimpin yang berada dari pemimpin. Pemimpin alamia. Sebelah atau. Dalam beberapa hal disini. Kita akan lihat. Pemimpin rahannya mengenal Allah. Mencari keindah Allah. Menantikan keindah Allah. Berkat kepada Allah. Mengasihi Allah dan manusia. Dan akhirnya. Ujungnya. Memulakan. Itu bening-bening rahannya. Bening-bening. Kristian. Berbantah dengan. Bening-bening alamia. Kalau bening-bening alamia itu. Hanya mengenal manusia. Membuat keputusan sendiri atau organisasi. Bersalah mencapai sesara pribadi atau organisasi. Bersandang pada kesejaan sendiri. Bergantang pada perasaan yang mengetahukan gue sendiri. Dan yang mengetahukan. Dan yang mengetahukan. Dan juga mengatakan manusia. Atau. Sesara. Disini kita lihat. Letak perbedaan antara. Keimungkinan yang diberikan. Yang Kristen. Dan kemungkinan. Yang ada. Di luasannya. Dan itu dia punya. Sasaran itu dia akan berbeda. Nah. Lalu secara umum. Bersangkripa. LASL atau pelopapapun lain. Nah. Dipropos kepada. Apa yang menjadi. Keputusan. secara manusia tidak akan memutuskan tetapi berbeda ada yang dimimpinan secara manfaat tentu yang dibihak isinya dikatakan kenapa pengenalan akan awal karena pada akhirnya ketika kita menjadi pemimpin di gereja adalah tujuannya untuk kita memayang tungguan sepatus kita mau paletir sepatus orang kemal supaya sepatus orang kemal tetapi agar berolah secara pribadi secara-sepatutnya saya mau memilihatkan bahwa saya mimpi itu yang ada di luar sekarang penyebab tempatnya pemimpin romani itu sudah barangani atau sedikitin kristiani muncul ini yang ingin berhani tentu bukan kemauan atau ambisi kita menainkan karena tindakan Allah yang disiarkan memanggil menyetatkan dan memimpin mencapai kedua-dua dari Allah itu yang saya katakan contoh saja itu panitia maaf pengumat dalam kegiatan informasi panikwa ketika panikwa jadi pemimpin itu bukan kemauan yang sendiri bahkan secara pribadi panikwa bisa juga berpikir supaya tidak bisa apalagi mau jadi ambisi mau jadi pemimpin di gereja ini tidak ada memang kalau pemimpin di tempat lain bisa karena di sana ada bumi balik balik masih ada ya pasti saya mau mau tetap di gereja secara material secara penyasaan tidak ada makanya tidak banyak orang ambisi yang mau tapi pada akhirnya walaupun orang tidak mau walaupun orang tidak ambisi tetap tidak ada ini pemimpin-pemimpin yang ada baik ke pendeta sampai ke jemaah sampai ke wisi ke wisi ada sepertinya pemimpin-pemimpin di dalam kegiatan itu yang saya katakan karena Tuhan yang mau memahami kita karena Tuhan yang mau pengimu kita dan Tuhan sudah tahu sejauh orang-orang yang membuat yang ada pada kita tidak boleh memahami itu apa yang ada pada kita itu mempunyai kita itu mempunyai kita masih di dalam angetan kalau kita lihat dalam kegiatan itu ada banyak pengalaman kalau banyak pengalaman dalam kegiatan lama itu pemimpin-pemimpin seperti apa di sini Allah yang bersiapkan dan memanggil Musa dan Yesua dan itu adalah pemimpin bagi Tuhan itu pemimpin yang pertama dulu waktu Tuhan memanggil Pasir Selayu atau Mesir itu itu betul pemimpin yang akan membimbing itu ada Musa dan Yesua dan itu adalah yang tidak akan pandangan Tuhan bagi teman-teman supaya kita bisa mengangkat umat Allah jemaah Tuhan masyarakat itu menuju tujuan atau kesalahan yang akan inginkan yang berikut yang berikut ada harun dan berulangnya dalam japan 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 ayat 1 menuju selesai ada api online Atau pengen hape Alkitab online Luar 28 S1 Bang J Meninai kakak Ejima Enggak harus menilai orangmu Harung bersama-sama dengan anak-anaknya Datang kepadamu Dari penat-penat orang besar Hukum memegang dalam jabatan Jumat sekadangku Harung pada anak-anak selalu Dari Nadap Adilu Beriasat Dan sama Ini tetapi terpengar Itu sudah ada Untuk menjadi imam Yang akan dimimpin Untuk menunjukkan Yang berikut lagi Allah yang Membangkitkan para hakim Dalam Alkitab itu Ada banyak hakim Hakim-hakim yang Tuhan pakai Yang Tuhan tiga Itu contohnya di Hakim-hakim 2 Hakim-hakim 2 Akhirnya di 16 Artif Beli yang terbuka Hakim-hakim Komisi membangkitkan Hakim-hakim Yang mengawakkan mereka Dari Kalian Ikut Jadi Itu Kau menetapkan Hakim-hakim Yang akan Dikati Salam Kemudian Itu adalah Harungnya Arah yang menetapkan raja Bagi Israel Kalau di Israel dulu ada Saul Ada Daud Dan ada Salom Ketiga itu Yang sangat kenal Dalam masa keimpinan Israel Pada Salom Dia juga yang memandu Para nabi dalam perjadian lama Itu tadi semua di atas Tuhan panggil sedangkan dalam perjadian baru Juga ada Yaitu Kristus sendiri yang ingin Mempersiapkan dan menutus Kedua belas rasul Dalam perjadian baru itu Ketika Ada penyelitian Dari pada rasul-rasul Yang kita sebut itu 12 murid Itu Tuhan sendiri yang Bukan ambisinya mereka Bukan kemauannya mereka Dengan latar belakang yang berbeda-beda Tuhan panggil mereka Tuhan panggil mereka Untuk menjadi penayang Ada pula yang memberikan Karunia-karunia Untuk melaksanakan Perayaan di dalam Dan melalui Jadi ketika Allah memanggil Ketika Tuhan Sudah memakai kita Mengutus kita Tuhan tidak membiarkan Terima kasih Tetapi Tuhan Tetapi Tuhan akan Mengaruhiakan kita Karunia Untuk kita bisa Melaksanakan Tugas Seperti Lalu Untuk kita bisa Menyesi hati Macam-macam Karunia Karunia kita Dengan melalui talenta Yang berbeda Berbeda-beda Tetapi bagaimana Hal itu kita pakai Bukan saja Menjadi pribadi Atau Dibadik yang di luar Saya Sekuler Tetapi bagaimana Kita Nah itu Dibadik yang di luar Ketika saya Dibadik Ini adalah Kepertayaan Ketika saya Pekatkan di sini Ini adalah Kepertayaan Dan keperdayaan Ini Saya harus Dan saya Saya harus Permanfaat Untuk saya Lakukan sesuai Apa Mau Yang memutus Dan yang memanjut Saya Bukan kita Selas Di sini kita Kita akan melihat Tentang Parisanatum Demimpin Jika Terseratan Kualitas Karakter Dan sosial Dalam Memimpin Umum Bersifat Relatif Bahkan Boleh saja Tidak Demimpin Memimpin Maka Perseratan Demimpin Terus Menekankan Parasit Karakter Dan Sosial Ada Dulu Tentang Perseratan Menjadi Demimpin Kalau Di sini Demimpin Terus Sangat Menekankan Parasit Karakter Karakter Memimpin Terus Memimpin Diminim Dalam Frisal Dan juga Sosial Hubungan Yang kita Antara Saku Dengan Lain Itu Dikredi Dan juga Kalau Di masyarakat Atau Di Banda Lain Itu Juga Terus Menentukan Seorang Bisa Menjadi Seorang Penampil Kalau Ketika Kita Pimpin Tadi Dibes Atau Dibes Pasti Dibes Sama Orang Yang Dibes Pasti Orang Akan Melihat Apalagi Contoh Tidak Tidak Berantai Mana Sosial Sejenak Sah Agar Bありがとう Yang Sampai Don't Baggit Diri H arm Apakah Dia Sangat Tuga Dia Mempunyai Tidak Dengan Bekerja Secara Tidak Itu Bagian Getur Untuk Misik Kata Diba Carakter Yang Paling Lain Carakter K Their disini ada di jaringkan ada 20 kriteria yang dicantumkan dalam berkaitan negatiputasi seseorang, ketika, moralitas, menteramen, kebiasaan, dan kelewasaan kronanis kita juga mengatakan kualifikasi yang dikuliskan sebagai kualifikasi sosial moral, mental, keberdian, kematangan, dan kelewasaan ini jadi kurang-kurangnya, seorang pemimpin akan dilihat dari berpangga-maka segini dari segala bentuk, itu bertantang orang-orang yang berkata, ketika orangnya bermimpin bagaimana dia punya? di sana, di sana, di sana, di sana, pasti akan menjadi jauh hukum bahkan pribadanya kita sendiri, keluarganya kita sendiri, rumah tangganya kita sendiri akan menjadi titik orang hukum, titik kita menjadi penyimpi dalam penyimpi kita akan benar-benar tentang sifat khas pemimpin menghani yang terdasarkan prinsip Arkitab tentu akan terdapat beragam oleh istrinya penyimpi menghani yang pertama, kepemimpinan rohani adalah kepemimpinan yang menghamparkan diri ini apa ini? ketika menjadi penyimpi dengan Kristen, berarti menghamparkan diri melakukan segala sesuatu itu di atas apa-apa yang maunya kita tidak menjadi seorang Tuhan yang pemerintah, saya menjadi pemimpin jadi sebegini harus begini, harus ada merendahkan diri ada-harus ada kerendahan hati di dalam diri semua itu dalam kita melakukan kemimpinan jadi ketika kita melakukan kemimpin dengan rohani dan itu yang kata-kata ini berakal dari perang diri kita dalam hal ini kebunan Kristen, bukan untuk mencari undungan materi maupun norma diri di sini, banyak yang biasa tertinggi tetapi di gereja itu tidak seperti itu tetapi karena di sini tidak ada mencari keuntungan keuntungan secara materi itu tidak ada tetapi arti itu banyak yang di luar biasa menikmati Tuhan menikmati Tuhan menikmati Tuhan walaupun secara materi itu berapa ketika kita melaksanakan secara sungguh-sungguh dengan terus ikhlas yakin secara secara pasti ada berita yang kumsiakan melalui daripada mereka itu bukan hal yang tidak bilang begitu saja tetapi sudah pasti itu akan ada dalam peringinan lama para raja bukan untuk meninggikan diri atas rakyat ya menikmati ketika ada orang ditendur dan dihukum akibat sikap pemimpinan yang utama kami dan dihukum itu ada contoh-contoh dalam kitab penyelaman kemimpinan kemimpinan yang berdasarkan kemimpinan rohani dan juga ada yang kemimpinan yang tidak berdasarkan kemimpinan kristina atau rohani walaupun dia kemimpin gereja tetapi dia tidak berdasarkan maketam bahkan di sini ada seorang yang tegur dan dihukum itu akibat kemimpinannya yang tidak berdasarkan apa yang dihukum dan dihukum dan dihukum untuk mengembalakan dan menihara untuk Allah Yesus mengejarkan kemimpinan sebagai menjadi anda dan dia yang mengejasnya melalui kegelagangan dia tidak tumpah kita hanya memberitakan kepada kita maka dia kamu harus seperti ini atau merekaskan diri tetapi itu Yesus sendiri sudah melahirkan diri kepada mana dia merekaskan diri sampai mati di atas rakyat karena keretaannya untuk mencapai penjualan jadi itu kesempatan jadi dalam kita memimpin untuk mencapai penjualan butuh keretaan hati Tunduk tak kepada diri kepada Tuhan seperti seorang yang berikutnya dua kemimpinan yang menentangkan yang berikutnya sisanya dikalahkan korek jadi seorang yang berikutnya orang nomor satu dalam gereja sebab korek jadi ketika seperti kalau dikait sama korek yang dikait ada yang bilang bapak berlangsung yang lain yang bilang sesungguhnya korek tersebut korek dikait korek kita berikutnya kita berikutnya kita berikutnya saya nomor satu saya sudah dia akan dilimok saya sudah dia akan dipandang saya sudah dia akan dipandang kita seperti itu karena kita tidak melakukan apa maunya Tuhan pas anaknya punya ketama yang akan menyingkir Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Seperti itu, Bapak-Ibu, materi kami dari BPNJ yang kami lalu, yang kami sampaikan, dan tentu masih terlalu murah, terpatas, yang kami sampaikan. Oleh karena itu, kiranya lebih, tapi yang tak ada kemungkinan Kristen. Untuk kalian berima aja, untuk kepada mendapatkan kambutan yang baik dari persiapan-persiapan hari ini. Dengan diskusi, dan akan membangun bersama, guna penyakitian untuk penerapan serta-serta yang mungkin tidak akan menjadi jalan-jalan seperti ini. Semakan perhatian hari ini, Bapak-Ibu, harus didiakan reformasi, tidak sampai ke sini. Hari ini adalah dasar bijak. Kita akan menemukan, lebih jauh. Masih ada tanggung jawaban-jauhan yang akan kita lakukan, hari ini adalah dasar. Baru kita terpisah, dari dasar, untuk kita menemankan kelembangan ini. Kita melakukan, tumpah yang terkendirian, dan tumpah yang akan kita lakukan. Demikian itu, Bapak-Ibu, yang perlu disampaikan lewat pelajaran hari ini. Berpunyakan kembangan kepada kepada Sementara. Bapak-Ibu, terima kasih kepada Ibu Guru Injil, yang akan menyampaikan latihan kemimpinan dari dasar remaja dan pemuda untuk kita saat ini. Kita akan masuk dalam sesi diskusi, dan kita akan buka dua sesi. Untuk sesi yang pertama, kami buka kesempatan untuk tiga orang pertanyaan. Yang bertanya mungkin ada beberapa hal yang kurangnya mengerti, atau beberapa hal yang kita diskusikan bersama. Bapak-Ibu, terima kasih. 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 Dari kata pimpin, kita juga memahami. Yang bagaimana itu pimpin. Pimpin ini sama artinya dengan menuntun, atau menaraftkan. Jadi pemimpin adalah orang yang mampu menuntun, atau menaraftkan. Jadi kemudian Dari kata dasar pimpin ini Mendapat awal Jadi ada pimpin Pimpin itu mendapat awal B Pimpin itu mendapat awal Dan dipimpin Mendapat awal Jadi dari ketiga yang Mendapat awal Kita sudah paham Bagaimana itu Jadi Pimpin adalah orang yang Pimpin artinya orang yang Mampu mengarahkan Pimpin artinya Apa yang dilakukan Proses Kegiatan yang dilakukan oleh seorang Pimpin Pimpin artinya Orang yang Diarahkan Jadi disini Apa yang sudah digambarkan Secara panjang Depan badi Menurut 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 Jadi menurut saya Dari Penyidik ini Ada bentuk-bentuk Keteladangan yang Bentuknya adalah Keteladangan Jadi keteladangan ini Mencakup berbagai hal Termasuk tadi itu ada Penyidik ini yang Melayangi Sebagai pelayan Perasaan berkorban Dan Dia Bisa Diberikan kelahan Bagi Yang dikirim Kemudian yang kedua Adalah model Pimpin yang Mampu Menayung Disini juga Adalah Dia Mencakup Semua Dia bisa Menarahkan Bisa Memimpin Sehingga Mencapai Satu Dua Dari Dan Disini Punya kemampuan Untuk Menayung Atau Mengakut Menjadi Yang makut Itu Menjadi seorang Memimpin Harus ada Yang dipimpin Jadi ketika Tidak ada yang dipimpin Tidak mungkin Menjadi Dan siapa yang dipimpin Paling kecil Adalah Diri sendiri Tentu Yang punya Diri Ada Kita sendiri Mampukkah Kita Menyelahkan Diri sendiri Itu Adalah Berikut Menimpin Jadi Menurut Memamak Saya Mulai Dari Diri Sendiri Menimpin Baru Kita Menimpin Orang Saya Saya Rasa Itu Saja Saya Terbalik Terima kasih Dari Bapak Ria Menjelaskan Pertanyaannya Tapi Penjelasan Tambahan Dan Sibulah Dari Pada Menteri Disampai Anon Menteri Kesempatan Yang kedua Yang berikutnya Pada Bapak Seluruh 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 Terima kasih telah menonton 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 menjawab kepemimpinan itu apa sebenarnya kepemimpinan ini kita berbuat baik terhadap sesama apa saja yang kita tuangkan kepada kawan-kawan muda kita harus siap menangis secara baiknya ini penanggung jawab komisi sehingga apapun yang kita buat apapun yang kita rencana sebagai tokoh atau kepemimpinan sehingga semuanya dia berjalan dengan baik karena apa kepemimpinan saya bilang tadi kepemimpinan itu adalah diri kita kalau kita berbuat baik apa yang kita keluarkan dari mulut kita harus punya tangisan apa yang saya buat kalau saya kasih jalan ini berhati kalau dia kasar atau bagaimana oh saya berjalan atau berjalan dengan baik sehingga tanggung jawab sebagai yang apa saya bilang kepemimpinan itu sehingga kita berjalan dengan baik baik di mana saya berjalan dengan baik semua itu ketujung jawab yang kita berjalan dengan baik kita berbuat kata-kata bersama dan baik kita berbuat dengan baik kata-kata bersama dan itu pun tentang kisah Dan ketika kita keluarkan kata-kata yang tidak sesuai, ketika kita akan keluar, tanggapi kita dalam diri pribadi, kita tanggapi lain, itu yang salah. Jadi mungkin kita bisa dan saya ditambahkan kepada kawan-kawan yang ada pada kesempatan hari ini, supaya kita bisa memahami jawab, tanggung jawab kita sebagai orang-orang, mungkin kita bisa dan saya disampaikan reka. Baik, terima kasih Bapak Nabi untuk menjelaskan tambahannya mengenai kepimpinan bagaimana kita mengontrol dan mengendalikan diri kita. Baik, saya ikut dulu sesi yang pertama untuk tiga orang penanyaan, untuk teman-teman yang akan bertanya selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan lagi nanti setelah tiga orang penanyaan tadi, Pemateri menangkapi dulu tambahan-tambahan dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi teman-teman yang baru diberikan kesempatan bertanya sampai kita akan memberikan kesempatan sebentar. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pemateri untuk menyampaikan hari tanggapan. Baik, terima kasih. Bapak Pendeta Baik, Pak Pendeta Baik, Pak Pendeta Tadi sudah sampai dengan Pak Pendeta Bahwa Pemimpin itu siapa? Dan kita mulai dari mana kita memimpin? Itu sudah terjadi jelasan Dan juga Tadi dari Pak Pendeta Tentunya Terima kasih. Dan juga ini, Pemimpin itu kita jangan berpikir Siapa mereka? Saat kesan itu Pemimpin Ternyata kita semua ini bisa jadi Pemimpin Pemimpin itu mulai dari Pemimpin yang paling kecil sampai depan Pemimpin yang paling besar Dan tentunya itu Pemimpin yang merasamakan Tidak harus ada dorongan tiga orang Yang lain dari kita punya Diri sendiri Kalau kita merasamakan salah satu pemimpin Kalau dia lain dari diri sendiri Pasti ada kemampuan Untuk kita bisa bersimpir Untuk kita bisa melakukan sesuatu Tidak harus ada dorongan tiga orang lain Kita akan tunggu Karena ingin nolongan kita laku Karena ingin nolongan kita laku Karena ingin nolongan kita laku Karena itu bukan dari dirinya Di sini Yang tadi Pemimpin yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Kenapa yang tadi bahwa Seorang pemimpin itu tentu Ada tanggung jawab Yang sangat besar Memang besar tanggung jawab Karena itu berapa tadi Berkasan kepada Pemimpin 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 itu dalam bentuk Makin bahkan yang bentuk Contoh ini kalau kita memimpin Yang paling penting adalah Pemimpin rasa Karena yang kita pimpin Nanti itu dia punya cara pandang Berbeda-beda Apakah kita jangan panting Atau tidak Bapak adik bilang sabar Apalagi berdolong meloyak Jadi Harus meloyak Dan kalau pimpin meloyak Harus meloyak Kita akan Orang-orang Orang-orang Bisa-orang Bisa Kita akan tanggapi Secara emosi Jadi sabar Sangat penting Dalam kita Melakukan sesuatu Dan selanjutnya Daripada itu Saya katakan tadi Karena yang bersih Dari DGJ Dan juga Kalau pendidikan Bersama-sama dengan kita Kesepakatan Terima kasih Dari DGJ Dari DGJ Mudah-mudahan Dari DGJ Mari kita Dari DGJ 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 Tidak Bisa Kalau kita hanya Berhenti Di Tema Amin Kalau kita tidak belajar Dalam generasi Jadi memberi diri Untuk bagaimana Banyak belajar Itu hanya Kalau kita memberi diri Di ruang-ruang mana Ada kesempatan Untuk belajar Terutama di gereja Karena Keemimpinan Kristen Pusatnya Kita belajar itu Nilainya Arti dan maknanya Itu semua di gereja Sedangkan Keemimpinan sekuler Atau yang umum Dan terkaya kita Dalam keemimpinan Kristen Karena dalam Keterapannya terkadang Kita akan harus Berkolaborasi Dengan Konteks Jadi keemimpinan Kristen Kita tidak Seperti apa yang kita tahu Kita langsung Terakam begini saja Tapi harus konteks Jadi dengan Adanya kita terlibat Bagi budaya Kita kolaborasi Konteks keemimpinan Kristen Dikaminkan dengan Bagaimana cara Menjubahnya Kita bisa Semakin diperkayakan Semangku Nah selanjutnya Yang disampaikan oleh Bapak Adi Memang dalam Penelapannya juga Kita perlu Tuntunan lokerus Sehingga dalam Tuntunan lokerus Kita sabar Kita pahami Bagaimana kita Mau Apa yang kita mau Untuk orang Berlakukan kepada kita Bagaimana kita Memperlakukan itu Tapi di sesuatu lain Berkata Di luar kontrol kita Atau memang Dari luar Yang Ya Dia tidak pikir itu Dia harus mencari Tapi kita paham Kesemaran Itu dalam Menjubahnya Itu penting sekali Karena Kalau menjubahnya Sudah tidak sabar Kalau sudah Kepetan Bisa juga Nanti sesuatu Yang di depan Fikir Dan itu Dan itulah Akan menambah Masalah Di atas masalah Karena itu penting sekali Pemimpin Bagaimana dia Bertenang Dan berpikir Terima kasih Terima kasih Atas 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 Perjelasan Dari Bagaimana dia Dan Bagaimana diri Baik Sama membuka Sesi kedua Untuk Tiga orang Pernanya Mungkin yang pertama Dari Bapak Desa Waktu dan tempat Diberikan Untuk Bapak Desa Terima kasih Saya menciptakan akresiasi kepada DTUJ yang sudah menerang DTUJ dan DTUJ juga kepada teman-teman dan ini sangat luar biasa, ternyata menjadi seorang pelindung tidak mudah, banyak hal yang kita harus tahu seperti saya banyak sisi-sisi ini, karena kalau kita mau mencari seorang yang berpikir di mana adalah tindu yang harus takut kepada Tuhan, dan menjadi ini adalah orang yang harus takut kepada Tuhan, tetapi ketika ditentang kepada Tuhan berarti disemparang apa yang telah Tuhan, berarti sesama usia kita tidak akan memang tidak takut kepada Tuhan, dia memang merasa menjadi seorang pelindung karena takut kepada Tuhan. Terus kemudian, segala sesuatu, untuk mengikuti fungsinya itu, dia harus menjadi terkenyuk kepada Tuhan. Jadi, hati-hati dengan hati ini, saya sangat bangga dan senang sekali, luar biasa, terhadap DTUJ untuk materi, terus kemudian saya sudah bangga, banyak pemuda-pemuda yang ada, banyak pemuda-pemuda yang ada, dan ini adalah harta, harta yang sangat berharga buat grede ini, harta yang sangat berharga buat grede ini, harta yang sangat berharga dan itu yang mencari saya sebagai seorang pelindung. Terus kemudian, setelah kita menyengarkan tentang TIDI ini, saya sendiri sebalik pada desa, apabila saya tidak mahu melakukan itu. TIDI ini seorang pelindung. Memang dasarnya, saya juga memang sejak, dan seorang pelindung di kegrege, dan teman di kegret, ada percambungan yang berusaha, dan saya kemudian di kegret, saya sudah selamat, saya dulu di kegret, saya dulu, di kegret, kegret itu sebagai kegret, kegret itu sebagai kegret yang kuat, jangan serpeng asal, nah, itu adalah keselamannya tidak enak, saya saja khas, saya tidak serpeng asal, itu dulu masih terpaku masyarakat wang, itu saya juga berpenggara, maaf, saya juga maaf, terus bergerak, saya memang banyak belajar dari gereja, jadi saya diberpulis saya banyak belajar dari gereja, karena saya berkompetensi setiap hari-setiap hari, sehingga sampai sekarang saya diberpulis. Jadi kita akan mendengar petir ini memang sangat jauh, banyak hal yang berpengaruh, kalau kita berpengaruh, dan saya harap sebagai hata dan harga petir ini, saya harap untuk kita berpengaruh banyak belajar, banyak belajar, dan kemudian kita akan berpengaruh lebih banyak. Dan di situ kita akan dibantu untuk menjaga seorang pemimpin, dan kemudian kita harus mau di depan, dan kalau mau di depan, kita harus banyak belajar, banyak belajar, 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 jadi jangan kita mau di depan, semua yang harus di depan. sebuah adik-adik sampai di sekolah mencari sekolah-tolah dia itu di turun ke sekolah dan kata-kata dari dirinya, dari tim lainnya jadi, sehingga saya mau apa saja ini bisa dihidupkan, tapi dari diri kita yang baik, diri baik kita yang baik kita bisa mencapai persoalan nah ini kita mencapai bagaimanapun dan hal ini yang mencapai generasi muda Harta, krejurin khas faktyci ini Kita pelajar, belajarlah tidak Semua akan dipendu Semua akan kita kuat dan baru kita berh responder Menurut kerja ini untuk mendatli Mungkin kita bisa bisa berpapak dengan kita kedawat Ya, terima kasih perempuan setelah depan Sampai jumpa dengan terjelasan Baiklah untuk kesempatan yang kita berulang Kita berikan kesempatan kepada Papa Sekretaris Panitia Untuk menyampaikan apa yang menjadi pertanyaannya Silahkan Halo Halo Di sini ada dua poin yang bisa kita bertanyakan Yang saya punya Yaitu di Permasalahan dan pertanyaan Mengenai kuatiran Wadah gereja dan Kejauh gereja terkait Nasib dan ke depan Dan juga Bahwa Semudah dirasa Tidak mampu untuk menurutkan Contoh tersebut Yang menjadi pertanyaan untuk poin yang pertama adalah Kami juga memudahkan Kekhawatiran terhadap Beberapa penelitian yang tidak hadir Dalam kesempatan ini Kami kuatir bukan hanya kejauh gereja yang kuatir Kami juga kuatir Akhirnya kenapa saya mengatakan demikian? Kita Transformasi saja Kita berbicara tentang Secara kekuar Bukan bukan Kami ini Dari Wadah yang tidak terhadap Kehawatiran terhadap Jangan Dan ini bukan hanya Kadang-kadang Kabupaten terhadap Kepatiran terhadap permasalahan dan pertanyaan itu yang kedua juga dipunyai pertanyaan yang kedua yaitu tentang remaja dan pemuda dipunyai pertama tentang undang-undang tentang pemuda nomor 40 tahun 2009 tentang batasan musilah nah ini yang menjadi kenalan disitu ada berbagai situasi disitu bisa lihat ada jenis sesuai dengan kondisi yang ditunggu dan mengatakan bahwa batasan musilah itu berarti 16 tahun sampai tapi dalam kategori gereja itu usianya sampai 15-15 sampai ke-25 nah ini perlu penjelasan secara segitu kan kategori gereja bukan hanya dua pilihan lainnya satu pilihan yang menjelaskan teman-teman muda sehingga kita berhitung itu memahami jadi yang menjadi pertanyaan dari kalian mungkin akan terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati